Indonesia, dia mengatakan bahwasannya ada 15 sampai 20 orang yang mengkroyok dia, ya, cacar dipukuli, kalau misalkan mereka UE, ataupun bermain di Indonesia, mau seperti apa mereka buat, para netizen ataupun supporter dari Indonesia marah ya pasti ya sebelum menonton video ini jangan lupa klik dulu like, subscribe dan klik tombol lonceng ya guys agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu, subscribe itu gratis guys, gratis oke, check it out guys, welcome back Ulinuha Project nah, hari ini guys kita akan ngebahas berita yang ricuh ya beberapa hari lalu ya guys ya jadi netizen-netizen ini rame di sosial media, di tiktok ataupun di instagram supporter Indonesia dipukulin nih bang ya, di di football stadium ya, di GL bang nah, jadi apakah benar guys ya ternyata sih ya jadi diduga guys ya supporter yang dipukuli oleh Oknum supporter KLFC di Malaysia itu ternyata supporter dari Borne FC pakai baju timnas dan juga tribut Indonesia mereka pakai bendera guys mereka pakai bendera otomatis juga ini kemungkinan masyarakat Indonesia yang berada di sana itu mendukung Borne FC ya, kita tahu lah ya masyarakat Indonesia dimanapun ada klub-klub Indonesia yang main otomatis mereka juga pasti mendukung pakai atribut timnas ataupun juga bendera kayak gitu lah nah, langsung aja kita lihat beritanya guys ya supporter KL Malaysia diduga melakukan pemukulan guys ke supporter Indonesia nah, jadi guys pada tanggal 27 September kemarin masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia hadir nih guys ke Kuala Lumpur Football Stadium untuk mendukung Borneo FC guys yaitu saat melawan Tuan Rumah Kuala Lumpur FC nah, sialnya guys mereka mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari Oknum supporter yang berada di sana guys kita lihat video wacaranya awalnya saya dan kawan saya ini kembali ke hotel dengan menaiki taksi online tapi kita dihadang oleh sekawanan orang mereka menarik-narik kita lalu mereka menanyakan kau Indonesia atau Malaysia dan kita diminta untuk berbicara bahasa Melayu di Kroyok kena semuanya ya pokoknya dari kaki tangan kepala semuanya itu kita dihajar habis sekitar 15-20 orang mereka itu terencana dan terorganisir karena mereka membagi-bagi tugas ada yang mobile dengan motor untuk melihat kondisi sekitar ada yang menjadi eksekutor pengeroyokan dan juga ada yang sebagai video yang memvideokan kegiatan tersebut juga ada yang memberi komando untuk kegiatan pengeroyokan tersebut nah setelah kita melihat ya guys ya wawancara dari salah satu supporter Indonesia yang mendukung tim Borneo FC di KL mereka mengatakan bahwasannya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari oknum pendukung KL FC mereka ditendang kemudian dipukul nah mereka juga dirampas ya untuk identitasnya dicek apakah mereka dari Indonesia ataupun Malaysia atau dia dikroyok oleh 15 sampai dengan 20 orang guys ya wah gila banget sih ini gila banget ya dan mereka juga digelidah ya identitasnya berasal dari Indonesia atau Malaysia atau pendukung Borneo FC kemudian bendera atribut semuanya diambil baju juga diambil lihat dari mukanya memar ya matanya itu merah jadi ini sangat miris ya guys ya kenapa supporter dari Malaysia ya notabena disini yang kita bahas ada KL FC kalau misalkan mereka away ataupun bermain di Indonesia mau seperti apa mereka kalau misalkan kita balas kayak gimana wah lebih gila lagi ini membuat para netizen ataupun supporter dari Indonesia marah ya pasti ya ya ini supporter dari Borneo FC misalkan tapi mereka pakai atributnya timnas dan juga pakai bendera Indonesia otomatis ini sudarananya itu ke supporter Indonesia lah ya kita sebagai supporter Indonesia pasti marah ya melihat aksi dari Oknum supporter KLFC karena mereka merebut bendera Indonesia mereka menswiping mengambil baju dari supporter Indonesia yang berada disana walaupun memang mendukung Borneo FC nah kita harap hal ini gak bakalan terjadi dan juga manajemen dari Borneo FC mengatakan bahwasannya dia masih mengecek ataupun menginvestigasi tentang kasus ini nah pihaknya juga kecewa banget tentang hal ini ya dan juga menyayangkan kenapa bisa terjadi orang yang mengkroyok dia ya mengecek identitas dari supporter ini apakah dia dari Malaysia ataupun dari Indonesia atau pendukung Borneo FC kemudian mereka dihajar dipukuli kemudian bendera supporter tersebut dirampas diambil dan juga bajunya diambil nah ini menurut saya sesuatu hal yang tidak pantas ya yang ngapain kalian 10 orang 20 orang mengkroyok mengkroyok pendukung tim lain pendukung dari tim Indonesia menurut saya hal ini tidak pantas ya kenapa dia tidak berpikir pada saat way nanti gimana gitu ya nanti bertanding di Indonesia gimana misalkan ya supporter Indonesia melakukan hal seperti ini wah bisa lebih gila lagi sekamu 1 orang di kroyok 20-15 orang wah ini menurut saya bikin supporter Indonesia marah banget sih harapannya kedepannya supporter dari Malaysia itu bisa lebih dewasa lah jangan sampai hal ini bisa terjadi lagi nah oke guys ya jangan lupa baku hantam di kolom komentar ya guys dan crot di bawah oke see you the next video bye-bye directed by Yulinuha Project thank you sedular jen dan lupa click subscribe dan share cat penpun sambo ya selamat menikmati